assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel klinik Satria motor oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi motor vario 125 lumpuh gak bisa gak bisa jalan padahal mesin hidup tapi digas dia tidak bisa jalan sama sekali alias lumpuh guys Oke sebelum kita lanjut jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa kalian share dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami nah oke kita akan coba cek dulu penyebabnya seperti ini guys kalian dengarkan sama-sama dan kalian saksikan nah kalian bisa dengar ini mesin motor sudah nyala tapi roda belakang tidak bergerak sama sekali kira-kira apa guys penyakitnya guys yang mau menjawab kalian boleh komen dibawah kolom komentar kita akan coba buka dulu nih bagian bak CPT lagi guys kita matikan dulu mesin motornya oke untuk membuka bak CPT kalian bisa menggunakan kunci 8t seperti ini untuk manual kalau punya mesin untuk membuka baut-baut kalian boleh menggunakan mesin pembuka baut kalau saya belum punya mesinnya ini saya menggunakan kunci manual kunci 8t seperti ini ya langsung saja kita buka terlebih dahulu oke guys setelah kita baut 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 baksi PT sudah kita buka semuanya langkah selanjutnya tinggal kita buka baksi oke dan ternyata ini bagian funbelnya dia putus bisa dilihat ini funbel guys barangkali kalian belum paham funbel seperti ini ini untuk penggerak roda belakang kalau di motor bebek ini sama dengan rantai tapi ini kalau motor otomatik dia menggunakan sistem ini untuk menggerak roda belakang sistemnya seperti karet yang ada gigi giginya seperti ini guys nah dan ini kita akan buka terlebih dahulu guys untuk mengganti dengan funbel yang baru karena ini funbelnya sudah terputus ini tidak bisa disambung ini mau tidak mau harus diganti oke guys kita akan buka dulu bagian lonceng kampas ganta dan bagian rumah roller untuk bagian yang depan oke untuk pembuka bautnya kalian perlu siapkan kunci 17 dan 19 ini menggunakan kunci 19 dan ini kunci dua-dua guys dan kali ini saya akan menggunakan kunci manual karena belum ada untuk membuka dengan yang menggunakan mesin tapi sama saja intinya untuk membuka guys nah dan bagaimana untuk membukanya kalian perlihatkan perlihatkan cara saya untuk membuka bagian lonceng kampas ganta dan bagian baut rumah roller nah saya menggunakan kunci T yang seperti ini ini sudah kita modif untuk membuka lonceng kampas ganta nah caranya seperti ini guys tinggal kita buka saja nah sudah sudah terbuka ini bautnya kalian bisa lihat nah dan ini baut lonceng kampas ganta nah dan ini lonceng yang atau bisa disebut mangkok kampas ganta atau bisa disebut mangkok kampas gantanya guys kampas gantanya metik ini kampas ganta otomatis otomatis metik nah sekarang tinggal kita buka bagian yang depan nah oke guys cara saya untuk membuka ini bagian rumah roller saya gunakan ini baut bekas lonceng kampas ganta guys kita taruh disini nih nah kalian bisa lihat kita taruh di atas nah seperti ini guys dan kemudian kita siapkan kunci 22 dan kita akan membukanya nah seperti ini guys caranya cukup mudah banget ini bautnya sudah terlepas tinggal kita bisa buka saja bagian rumah roller nah kalian bisa lihat guys ini sudah terlepas nah ini untuk bagian kampas ganta ini funvelnya terbelit ke bagian dalam kita akan buka dulu nah oke guys sebelum kita pemasangan untuk memastikan roller kita akan periksa dulu guys ini barangkari rollernya tidak beraturan ini biasanya suka tidak beraturan karena terbelit-belit oleh saya handball yang tadi terputus kita cek dulu nah seperti ini guys tampilan rollernya juga ini seharusnya diganti karena sudah penjol seperti ini guys sudah tidak rata berhubung kita akan mengganti funbalnya saja ini tidak apa-apa kita langsung pasangkan saja karena kita ini masih 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 bisa untuk dipakai ini cuma sedikit penjol nanti digantinya kalau penjolnya sudah parah guys yang biasa kalau di pedesaan seperti ini meskipun roll sudah penjol ini masih bisa digunakan nah kalau kita pasang guys nah dan untuk boss rumah lorongnya juga ini sudah kotak banget guys ini mengakibatkan bunyi bunyi kasar seperti bunyi stang yang seperti ngelotok seperti itu guys nah disini ini seharusnya diganti tapi balik lagi dengan konsumen yang punya motor kalau tidak mau diganti ya tidak apa-apa tinggal kita pasangkan saja untuk sebelum pemasangan kalian bisa bersihkan dulu bagian yang baksi piti yang kotor seperti ini berhubung tadi sudah saya semprot menggunakan angin kompresor jadi ini sudah siap untuk kita pasang karena untuk membersihkan ini itu proses yang lumayan lama guys nah untuk pemasangan funbalnya cukup mudah dan untuk funbal saya gunakan funbal produk dari aspira dan tampilan funbalnya seperti ini guys nah untuk pemasangan funbal ini lumayan bagus kekuatannya bisa dijamin nah ini pas banget oke dan kita akan langsung pasangkan dulu guys oke untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ini ada tulisan bando aspira ini posisinya harus seperti ini guys untuk posisinya harus tampilan ke depan jangan seperti ini kalau seperti ini ini kebalik oke untuk pemasangan funbal caranya cukup mudah tinggal kalian pasangkan saja seperti ini guys dan kita masukkan ke bagian yang depan pendek nah seperti ini guys ini sudah terpasang caranya cukup mudah barangkali kalian kurang paham kalian boleh komen di bawah kolom komentar nah ini sudah terpasang guys tinggal kita pasangkan bagian penahan rumah roller yang di depan ini jangan sampai lupa untuk pemasangannya guys untuk barangkali disininya ngepress ini bisa kita tekan bagian kampas gandanya guys nah seperti ini bisa kalian tekan dan kita masukkan seperti ini nih ini posisi yang sudah ideal sudah sudah pas ini sudah pas tinggal kita pasangkan bagian komponen 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 bawahnya motor guys dan ini untuk ring ada giginya nah seperti ini kita pasangkan semuanya ada ringnya juga dan ini terakhir baut untuk pengancingan kempas ganda nah ini kalian bisa lihat ya sudah di lubangin ini ceritanya untuk menambah akselerasi guys jadi di lubangin seperti ini saya nggak tahu juga ini oke setelah semua sudah terpasang tinggal kita kita kencangkan terlebih dahulu guys kita akan seperti kita membuka dari awal video karena awal kencang ya harus kencang lagi guys jangan sampai lupa karena kalau lupa dia akan ini terlepas ini sangat berbahaya kalau salah satu komponen dari CVT terlepas oke 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 thank you nah oke setelah semuanya sudah terpasang langkah selanjutnya oh ini guys kalian jangan sampai lupa ini untuk pinion starter kita pasangkan dulu sebelum kita pasang baksi pituinya Ini posisinya ada di bagian depan Nah seperti ini tampilannya Ini sudah terpasang Tinggal kita pasang penutupnya Nah oke setelah semuanya sudah kita pasang Langkah selanjutnya kita Pasang kembali bag si pitinya Dan setelah itu kita akan Tes guys Apakah rodanya sudah bisa Berputar Kita akan Tes hasilnya nanti sama-sama Kita akan lihat Nah oke guys Setelah bak si pitinya sudah kita pasangkan Semuanya dan bau juga sudah kita Kencangkan Setelah ini tinggal kita Akan tes dulu guys Kita akan coba saksikan Sama-sama Ini rodanya Bapak sudah normal Dan nampaknya masih Tetap sama Tidak bisa gerak sama sekali Atau Tidak bisa jalan Kita akan Saksikan Nah kalian bisa lihat Ini rodanya sudah bisa berputar Dan ini sudah normal Jadi tutorial kita kali ini berhasil Dan barangkali kalian kurang paham Atau mau menanyakan sesuatu dan requestan Kalian boleh komen di bawah kolom komentar Nanti saya akan Buatkan videonya Dan saya akan Jelaskan Kalau Barangkali kalian ada yang kurang paham Cara Mengatasi roda belakang tidak berputar Ternyata penyakitnya ada di bagian pandel Oke semoga Video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga share Nyalakan juga nonton Notifikasinya Agar tidak peninggalan video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya